Hey hey Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat Terima kasih udah mau klik video ini Selamat datang di channelnya Mbak Engat Buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia Atau kehidupan di Swedia Atau berkaitan dengan Swedia Indonesia Dan hari ini kita akan membongkar berapakah gaji Untuk bekerja di Swedia Jadi sebelum aku mulai Aku mau kasih tau dulu bahwa sumber dari video ini adalah Arbet for Medlingen Bisa dibilang kayak Dinas ketenaga kerjaannya yang ada di Swedia Jadi disini bisa jadi Lebih atau kurang ya Jadi average Berdasarkan dari statistiknya mereka gitu Jadi ini mungkin bisa berguna juga Buat kalian mungkin yang Sekolah di Swedia Terus cari kerja di Swedia Atau mungkin sedang melakukan interview Dengan perusahaan yang ada di Swedia Jadi kalian punya nih perbandingan Kalau misalnya kalian ditanyain Berapa gaji yang diinginkan Jadi kalau misalnya ada pertanyaan itu Jangan set terlalu rendah Jangan set terlalu tinggi gitu Mungkin video ini diharapkan bisa jadi pedoman Buat kalian yang mungkin mau nego gaji gitu Yang pertama itu adalah Administration No 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 Cara bacanya Administration Economy Okay Juridik Jadi berdasarkan statistiknya mereka Gaji rata-rata dari Profesi ini adalah 37 Gimana ya Mendingan aku bulatin aja ya Gak usah deh Gak usah aku bulatin Salah lagi 37.542 kronor Jadi itu adalah rata-rata ya Bisa lebih rendah Bisa lebih tinggi Dan 10% dari profesi ini Gajinya adalah 26.808 kronor Dan 10% dari profesi ini Juga menghasilkan Lebih dari 50.494 Jadi ini tergantung dari Levelnya ya Kayak aku dulu kayaknya dapet Bukan dapet sih Kayak aku dulu pernah Interview gitu lah Dan berkaitan dengan Finance gitu kan Dan mereka Penawaran gajinya itu Di angka 25.000 Tapi ya Saya tidak berhasil Pemirsa Jadi saya tidak Diterima Jadi Kalau misalnya Average itu 37.000 Berarti kurang lebih Berapa tuh Bodoh kan Biasa ngitung Pakai kalkulator Sama Excel Bodoh Tetap bodoh Jadi Kita kali ke pajak Jadi Rata-rata Penghasilan mereka Adalah 56 Juta Rupiah Belum termasuk pajak Jadi untuk pajak Disini Berkisarnya Antara 20-30% Dari penghasilan Pajak tinggi Itu berarti Feedbacknya Juga harus tinggi Makanya banyak Fasilitas-fasilitas Yang gratis disini Nah ini kok Belum selesai-selesai ya Untuk satu Profesi Next Itu adalah Data IT Itu rata-rata Pendapatan mereka Adalah 42.921 Kroner 10% Itu berpenghasilan Rata-rata 29.784 Kroner Dan 10% Rata-rata Berpenghasilan Lebih dari 57.364 Kroner Next Ada yang namanya Helso Ok Hukford Itu Di bidang kesehatan ya Kayaknya Nanti aku kasih Textnya Disini Disini Adalah 36.199 Kroner 10% Mempunyai Penghasilan Rata-rata 29.241 Dan 10% Berpenghasilan Rata-rata 44.357 Kroner Ya Masih Kalah Dari IT Ini Tadi ya Terus Kalau Hotel Restoran Restoran House Hall Itu Pendapatan Rata-ratanya Adalah 25.030 Kroner 10% Berpendapatan Rata-rata 20.396 Dan Pendapatan Rata-rata Tertinggi Adalah 29.507 Kroner Installation Drift Under Hall Berpendapatan Rata-rata 29.678 Kroner 10% 23.384 Kroner Dan 10% Berpenghasilan 36.006 Kroner Lalu Ada Kultur Media Design Disini Kita bisa Lihat Rata-rata Pendapatan Mereka Atau Rata-rata Gaji Dari Profesi Yang Ini Adalah 34.097 Kroner Dan 10% Berpenghasilan 23.244 Kroner Terus 10% Menghasilkan Lebih Rata-rata Menghasilkan Lebih Dari 44.522 Kroner Next Adalah Big Oak Unleigning Oh copy Atau Building Building And Construction Jadi Kayak Tukang-tukang Bangunan Gitu Atau Developer Gitu Disitu Pendapatan Rata-ratanya Adalah 33.065 Kroner Dan 10% Menghasilkan Oh gini 10% Menghasilkan Kurang Dari 25.418 Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 40.886 Kroner Lalu Next Itu Adalah For Selling In Shop Mark Not Fos Mark Nuts Fering Atau Sales Purchase And Marketing Jadi Kalau Disini Untuk Mereka Ini Pendapatan Rata-ratanya Adalah 33.420 Kroner 10% Menghasilkan Kurang Dari 23.120 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 44.107 Kroner Next Itu Adalah Hand Verk Hand Verk Oh Hand Verk Itu Kraft Pendapatan Mereka Adalah Rata-rata 28.126 Kroner 10% Menghasilkan Kurang Dari 23.550 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 32.147 Kroner Next Adalah Industrial Teal Verk Ning Atau Industri Manufaktur Pendapatan Rata-ratanya Adalah 29.989 10% Menghasilkan Kurang Dari 23.917 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 36.286 Kroner Crops Oc Scone Hedge Vore Apa artinya? Body And Beauty Care Rata-rata Penghasilan Mereka Adalah 20.814 Kroner 10% Menghasilkan Kurang Dari 14.504 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 27.763 Kroner Next Next Adalah Milit Tera Irken Pastinya Military Jadi Untuk Tentara Gitu Ya Untuk Tentara Ini Kok Gak Ada Pendapatan Rata-ratanya Iya Loh Rahasia Kayaknya Gak Ada Disini Yaudah Kalian Gak Usah Jadi Militer Next Adalah Irken Met Social In Rikning Atau Social Fokus Jadi Profesi Yang Berkaitan Dengan Sosial Mungkin Itu Pendapatan Rata-ratanya 29.218 Kroner 10% Menghasilkan Kurang Dari 24.401 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 34.094 Kroner Lalu Irken Met Technic In Kroning Jadi Ini Adalah Profesi Yang Berkaitan Dengan Teknik Untuk Pendapatan Rata-ratanya Adalah 42.279 Kroner 10% Menghasilkan Kurang Dari 30.698 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 55.819 Kroner Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau gaji Yang Tinggi Itu Cari Aja Nih Pekerjaan Di Teknik Transport Aku Nggak Tahu Ding Ini Spelling Nya Bener Nggak Transport Distribusi Bus 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 Lager Atau Transport Transportation Transport Distribusi Dan Budang Nah Ini Pendapatan Rata-ratanya Adalah 27.582 Kroner 10% Menghasilkan 22.682 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 32.229 229 Kroner Next Ada Sanering Ok Rain Holding Atau Sanitasi Dan Klinik Nah Itu Pendapatan Rata-ratanya Adalah 24.360 Kroner 10% Menghasilkan 20.920 Kroner Dan 10% Menghasilkan Eh Tadi Aku Benar Nggak Sih Bilangnya 10% Menghasilkan Kurang Dari 20.920 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 27.913 Kroner Pedagogik Apaan tuh Pedagogik Oh Wait Pedagogik Itu Pendidikan Tentang Menginspirasi Anak-anak Remaja Orang Dewasa Untuk Belajar Dan Pengembangan Disini Menemukan Profesi Seperti Gurus Prasekolah Pendidik Rekreasi Dan Guru Jadi Pendapatan Mereka Yang Diprofesi Ini Adalah 31.040 Kroner 10% Menghasilkan Kurang Dari 23.969 Kroner Dan 10% Menghasilkan Lebih Dari 36.990 Kroner So Itu Dia Kayaknya Udah Semuanya Ya Sebagian Yang Ada Di Websitenya Mereka Jadi Kira-kira Kalian Mau Pilih Profesi Mana Kalau Misalnya Kalian Yang Masih Muda Yang Masih Melakukan Pendidikan Yang Masih Mau Memilih Pendidikan Atau Mungkin Juga Mau Kuliah Di Sweden Atau Terus Nanti Mau Melanjutkan Juga Kerja Di Sweden Kalian Bisa Dijadikan Pedoman Wah Ini Gaji Yang Tinggi Tapi Catet Gaji Yang Tinggi Itu Tidak Menjamin Kebahagiaan Pemirsa Jadi Kalian Harus Bekerja Sesuai Dengan Hati Yang Bisa Bikin Kalian Bahagia Dan Tidak Jerawatan Curhat Mbak Terus Aku Juga Sempat Nerima Beberapa Pertanyaan Gimana Cara Kerja Di Sweden Aku Aja Belum Dapat Kerjaan Loh Mas Mbak Aku Juga Cari Kerja Se Dua Tahun Gak Dapat Dapat Gitu Intinya Semoga Video Ini Menjadi Inspirasi Buat Kalian Sharing Ke Teman Teman Kalian Yang Mungkin Pengen Melakukan Pendidikan Di Sweden Atau Pengen Kerja Di Sweden Atau Supaya Mereka Terinspirasi Untuk Kerja Atau Sekolah Di Sweden Jadi Walaupun Gajinya Besar Itu Sebenarnya Pajaknya Juga Tinggi Selain Pajaknya Tinggi Itu Biaya Hidup Di Sweden Itu Juga Tinggi Gitu Jadi Jangan Bandingkan Dengan Gaji Di Indonesia Karena Sebenarnya Kalau Disetarakan Itu Sebenarnya Hampir Sama Gitu Gaji Disini Misalnya 25 Tapi Harga Harga Disini Itu Juga Mahal Jadi Kalau Bisa Meratakan Ya Equal Aja Gitu 25 Juta Disini Dengan 5 Juta Di Indonesia Itu Sama Aja Gitu Gak Usahlah Kita Banding-banding Ini Hanya Sebagai Inspirasi Aja Buat Kalian Mungkin Yang Pengen Kerja Di Sweden Tulis Komentar Kalian Atau Apa Ya Atau Tulis Berapa Gaji Kalian Ya Kalian Tulis Suruh Gaji Orang Ditulis Ya Tulis Deh Apa Aja Di Komentar Dan Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Hei Do Ini Bikin Lama Videonya Nih Udah Tau Banget Ini Miss Queen Kelamaan Nanti Bisa Jadi I don't Know I want You I want For Meddling And Please Fix Your Website It Sucks Continue Tomorrow Wailah